Sejumlah orang tak dikenal, OTK, melakukan aksi anarkis di acara diskusi diaspora bersama Forum Tanah Air. Peristiwa itu terjadi di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Aksi penyerbuan yang dilakukan sejumlah preman berbaju hitam dengan wajah tertutup masker itu membuat peserta diskusi diaspora ketakutan. Adapun acara tersebut dihadiri beberapa toko nasional dan pengamat politik yang kerap mengkritik pemerintah. Merespons hal itu, Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Teguh Santoso meminta aksi premanisme tersebut harus diproses secara hukum. Teguh Santoso menyebut polisi harus segera memproses hukum tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat atau penyelenggara. Terlebih, aparat kepolisian juga ada di lokasi kejadian. Menurutnya, anggota polisi yang berada di lokasi tersebut bisa langsung membuat laporan polisi. Ia mewanti-wanti polisi agar publik tidak beranggapan bahwa aparat melakukan pembiaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok diduga preman. Dihawatirkan pembiaran itu berujung penilaian buruk pada institusi Polri.